Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Kita mulai dari hukum kekekalan masa yang diungkapkan oleh LaVoiser. Jadi, menurut LaVoiser, itu adalah masa sebelum itu akan sama dengan masa sesudah reaksi. Nah, tapi perlu diingat kondisinya harus dalam ruang tertutup. Artinya apa? Artinya tidak ada hasil reaksi yang keluar dari tempat tersebut. Jadi, ruangannya tertutup ya. Contoh gampangnya, kita misalkan dulu. Misal, terdapat 1 gram natrium ditambah dengan 1,54 gram klorin maka dia akan menjadi natrium klorida sebanyak berapa? Awalnya kan ada 1 gram ditambah dengan 1,54 berarti 2,54 gram NaCl. Jadi, masa sebelum itu akan sama dengan masa sesudahnya. Itu menurut LaVoiser. Selanjutnya, disini ada contoh berikut yang tidak mengikuti hukum kekekalan masa adalah titik-titik. Oke, jadi ingat hukum kekekalan masa dikatakan bahwa masa sebelum itu akan sama dengan masa sesudahnya. Sekarang berarti tugas kita adalah menjumlahkan yang kiri itu sama tidak dengan yang kanan. yang A 5 tambah 10 15 berarti sama. 2 tambah 3,5 adalah 5,5 masih sama. 5 tambah 10 15 ini tidak sama. Kita cek lagi yang lainnya. 3 tambah 8 11 1 tambah 8 9 berarti yang tidak mengikuti hukum LaVoiser itu adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 2 kawat tembaga dibakar sehingga terbentuk tembaga oksida atau COO dengan reaksi seperti ini. Jika berat CU semula itu adalah 32 gram CUO 40 gram berapa berat O2 yang terbentuk? Oke berdasarkan hukum LaVoiser berarti kita tahu bahwa masa dari sebelum yaitu CU sama O2 itu akan sama dengan masa CUO nah kita tahu bahwa CU adalah 32 gram kemudian CUO adalah 40 gram yang ditanyakan adalah masa O2 berarti tinggal O2 sama dengan 40 dikurangi 32 sama dengan 8 gram selanjutnya soal nomor 3 jadi ada logam magnesium 4 gram direaksikan dengan 5 gram gas oksigen oke kita tulis dulu reaksinya logam magnesium direaksikan dengan gas oksigen berarti O2 sehingga menghasilkan magnesium oksida berarti Mg O kemudian berapakah masa magnesium oksida yang dihasilkan oke diketahui Mg nya adalah 4 gram kemudian oksigen adalah 5 gram berarti MgO nya tinggal dijumlahkan saja 4 tambah 5 adalah 9 gram jadi masa MgO nya adalah 9 gram selanjutnya kita akan membahas tentang hukum perbandingan tetap atau hukum pros secara pengertian hukum pros itu adalah perbandingan masa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap misalnya ketika kita punya masa natrium kemudian masa klorin dan masa natrium klorida misalkan kita punya ini oke misalkan diketahui 1 gram masa Na masa klorin nya itu 1,5 gram lalu masa natrium klorida nya adalah 2,5 gram kemudian kalau masa Na nya itu adalah 2 gram berarti nanti ini adalah 3 gram ini adalah 5 gram kemudian kalau disini 3 gram disini adalah 4,5 gram dan disini adalah 7,5 gram maksudnya gimana kak oke sekarang kita lihat data-data ini kan ada 3 data ya kalau kalian bisa simpulkan perbandingan natrium dengan klorida atau klorin nya itu berapa kira-kira 1 banding 1,5 ya atau kalau mau dibulatkan kalian kali 2 semuanya nanti menjadi 2 banding 3 terbukti di percobaan yang kedua nah nanti yang ketiga 3 banding 4,5 itu kalau kalian sederhanakan nanti ketemu 2 banding 3 atau kalau yang desimal 1 banding 1,5 jadi perbandingan itu akan tetap seperti itu kemudian kita bisa menyimpulkan lagi jadi selain dari hasil percobaan seperti yang tabel di atas itu pros atau hukum pros bisa ditentukan dari masa atom relatif atau yang biasa kita singkat sebagai ar suatu unsur tersebut kita contohkan dulu oke misalkan perbandingan h banding o dalam senyawa h2o dengan diketahui ar itu kita bisa tahu perbandingan h dengan o gimana caranya jumlah h2o jumlah h di dalam h2o itu ada 2 berarti 2 dikali ar h dibanding dengan jumlah o di dalam h2o yaitu 1 dikali ar o berarti 2 x 1 x 16 menjadi 2 x 16 kalau kita seterhanakan menjadi 1 banding 8 nah ini adalah perbandingan yang kita dapatkan selain itu penerapan hukum pros itu bisa juga untuk menghitung kadar unsur dalam persen masa contohnya pada senyawa misalkan axby x sama by nya belum diketahui ya maksudnya ya nah kalau kalian mau menghitung persen dari a nya yang terdapat pada senyawa axby cara hitungnya adalah jumlah x yang ini dikali dengan ara dibagi dengan mr senyawanya dikali 100% itu kalau mau mencari persen a sedangkan kalau kamu mau cari masa a nya yaitu x dikali ara dibagi mr dikali masa senyawanya yaitu axby kita contohkan ya misalkan jika diketahui arc h sama o dan n hitung masa hidrogen terdapat dalam 30 gram urea oke urea nya itu sebesar 30 gram yang dihitung adalah masa hidrogen oke masa hidrogen berarti kita gunakan yang ini masa hidrogen berarti di sini rumpusnya adalah x jumlah dari h di sini adalah 4 berarti kita tulis 4 ar dikali ar h ar h adalah 1 dibagi mr mr dari ini itu adalah c nya 12 ditambah o 16 kemudian n 14 ditambah 2 dikali 2 atau langsung saja n nya kan ada 2 berarti 14 kali 2 ditambah 4 kali 1 4 dari 2 kali 2 yang hanya menjadi 28 ditambah 28 tambah 4 30 berapa 28 tambah 4 30 32 ya 32 berarti totalnya adalah 50 60 mr dari urea itu adalah 60 berarti dibagi 60 dikali masa dari senyawanya adalah 30 gram coret sisa 2 4 bagi 2 adalah 2 jadi masa hanya itu adalah 2 gram oke disini ada soal nomor 1 perbandingan masa dari karbon dengan oksigen itu adalah dalam karbon dioksida itu adalah 3 banding 8 berapa masa karbon dioksida yang terbentuk dan sisa pereaksinya jika direaksikan karbon dan oksigen dengan masa sebagai berikut ada 6 gram karbon dan 16 gram oksigen oke kita tulis dulu aja karbon ditambah oksigen menjadi CO2 karena disini O nya 2 berarti kita samakan dulu oh sorry ini 2 juga ya oke nah disini kita menggunakan konsep stoichiometri dimana kita harus menuliskan mula-mula kemudian bereaksi dan sisa mula-mula ada 6 gram dan 16 gram oke kita tulis dulu 6 dan 16 kita cek perbandingannya tadi adalah 3 banding 8 jadi C banding O itu adalah 3 banding 8 nah ini sekilas ini kan dikali 2 jadi 6 banding 16 oh berarti cocok nih sama dengan data yang dimula-mula berarti yang bereaksi itu sama 6 sama 16 jadi sisanya itu kamu kurangi yang mula-mula dikurangi dengan yang bereaksi berarti 0 jadi dia tidak memiliki sisa kemudian masa karbon dioksida yang terbentuk itu disini tinggal kita jumlahkan 6 ditambah 16 sama dengan 22 gram selanjutnya kasus kedua kita tuliskan dulu reaksinya C ditambah O2 menjadi CO2 perbandingan C banding O nya itu adalah 3 banding D8 kemudian mula-mula itu 6 karbon oksigen adalah 8 oke yang bereaksi berapa kalau kalian lihat kan perbandingannya 3 banding 8 berarti ada salah satu yang sisa benar ya ada salah satu yang sisa maka yang bereaksi itu adalah perbandingan C nya yang disini dibagi perbandingan dari oke sebentar kita ralat dulu biar lebih mudah pemahamannya jadi kita harus menentukan sebelum bereaksi kita harus ambil data yang paling kecil jadi tadi kan perbandingannya adalah 3 banding 8 nah 6 itu kita bagi dengan perbandingan yang C yaitu 2 8 kita banding dengan perbandingan O berarti 8 ini hasilnya 2 dan ini hasilnya 1 yang kecil yang mana yang 1 berarti kita menggunakan 8 sebagai acuan maka yang bereaksi itu adalah perbandingan dari C dibagi perbandingan yang kita gunakan yaitu 8 lalu kita kalikan dengan data yang kita gunakan yaitu mula-mula si O2 yaitu 8 maka hasilnya adalah 3 itu adalah yang bereaksi si C kalau yang O2 berarti 8 karena tadi kita menggunakan 8 ini sebagai acuan karena dia kalau dibanding dibagi dengan nilai perbandingannya menghasilkan 1 yang kecil kan kita mengambilnya 1 sampai situ paham ya sehingga untuk sisanya itu adalah 6 dikurangi 3 yaitu 3 8 dikurangi yang bereaksinya 8 yaitu 0 jadi ada sisa sebesar 3 gram yaitu yang C sedangkan masa total dari karbon dioksidanya itu adalah 3 ditambah 8 sama dengan 11 gram bingung gak kira-kira jadi mungkin gini kalau misalkan kita mau tulis kembali jadi mula-mulanya C nya itu adalah 6 gram oksigennya adalah 8 gram untuk menentukan yang bereaksi itu dipilih yang paling kecil dengan cara C itu 6 yang mula-mula kalian bagi dengan perbandingannya yaitu bernilai 2 dan o itu adalah 8 banding 8 sama dengan 1 ternyata o itu kecil berarti kita tulis yang bereaksi yang habis itu pasti yang kecil nilainya berarti o sebesar 8 gram berarti nilai yang bereaksi C itu adalah perbandingan C dibagi perbandingan O dikalikan dengan nilai o yang kita gunakan ini sebagai acuan maka hasilnya adalah 3 sehingga sisanya 6 dikurangi 3 dan ini habis kurang lebih seperti itu lalu yang terbentuk CO2 masanya adalah 3 ditambah 8 sama dengan 11 selanjutnya disini ada data masa nitrogen dengan masa oksigen dan juga masa oksigen dan nitrogen jadi kita disuruh mencari perbandingan masa dari nitrogen dengan oksigen oke sebentar ini sorry nitrogen dengan oksigen caranya gimana kalian pilih salah satu data yang nilainya sekiranya lebih mudah untuk dibagi kita ambil data ketiga ya karena ini masing-masing bisa kita bagi 2 berarti kita tahu bahwa masa dari nitrogen ditambah dari masa oksigen itu sama dengan masa oksida nitrogen jadi 14 ditambah 24 sama dengan 38 jadi kita pilih jadi gini kita pilih yang masa sebelum dan sesudahnya sama kita pilih yang ketiga dari dari situ artinya kita bisa tahu perbandingannya perbandingan n dengan o nya itu adalah 14 banding 24 kita perkecil bagi 2 7 banding 12 jadi ini merupakan nilai perbandingannya jadi kalau ada tabel kayak gini kalian disuruh mencari perbandingannya cari data yang ketika dijumlahkan sebelumnya yaitu nitrogen dengan oksigen bedanya atau oksigennya ketika dijumlahkan itu hasilnya akan sama dengan masa yang senyawanya sebagai bentuk acuan kenapa seperti itu agar kita tahu itu kira-kira bakal sisa atau enggak ada yang sisa atau tidak seperti itu tapi kalau kanan sama kirinya sama jumlah sebelum dan sesudah sama berarti kan gak ada sisa maka kita bisa menentukan perbandingannya terima kasih terima kasih